Yang pemirsa pada tahun 2024 ini, lanjutan pembangunan jalan yang bersumber dari dada CSR Petrochaida kembali dikerjakan. Dalam hal ini, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Mahrup bersama didas PUPR melaksanakan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat progres pembangunan jalan yang diharapkan bisa segera selesai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Tanjaptim. Dalam kenjauannya, Senin Siang 19 Agustus 2024, Ketua DPRD Tanjaptim Mahrup didapingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Tanjaptim Dedi, Sekdis PUPR Sofia, Kabit Binamarga Susiada, dan Pemerintah Kecamatan Geragai melaksanakan monitoring guna melihat langsung lanjutan pembangunan jalan CSR Petrochina di Kelurahan Pandanjaya, Kecamatan Geragai. Seperti yang terlihat, pembangunan tersebut tengah dilaksanakan, dan untuk memaksimalkan pekerjaannya, Ketua DPRD Tanjaptim Mahrup meminta kepada Dinas PUPR Tanjaptim agar terus intens berkoordinasi dengan pihak Petrochina. Sama kita lihat, sudah berjalan, artinya berjuangan seluruh pihak, Pak Kadi, Keupat, di PPRD, dan bekerjasama dengan Petrochina melalui CSR, ini insya Allah sebentar lagi akan dapat dirasakan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengguna jalan, mulai dari Indahara, kemudian sampai ke luas yang dilalui ini, Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi Alhamdulillah kita bersyukur berawas subhanahu wa ta'ala atas kerjasama CSR Petrochina yang kita sama-sama tahu, Pak Bupati juga cukup beras waktu itu, tapi dengan telah dilaksanakan ini, mudah-mudahan semuanya berjalan baik, dan muaranya dapat dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat Kabupaten Tanjaptim Mahrup. Di samping itu, Kepala Dinas PUPR Tanjaptim, Dedi, mengatakan progres pembangunan jalan CSR ini sudah mencapai 40 persen. Targetnya pada bulan Oktober nanti bisa selesai dikerjakan dengan total sepanjang 6 km, dengan 3 km di Kelurahan Pandanjaya dan 3 km di Desa Pandanlagan. Sementara itu, untuk ruas jalan dari Blok D ke Perbatasan Mendahara, sebelumnya juga sudah dilaksanakan, namun belum selesai dengan dana impres jalan daerah atau IJD. Namun dirinya berharap ke depannya jalan tersebut bisa dilanjutkan untuk impres jalan daerah, karena kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Seperti saat ini, hasil perkebunan sangat tinggi mobilitasnya melalui jalan yang ada. Untuk itu, dirinya menegaskan secara berkala, pihaknya akan terus melakukan monitoring ke lapangan. Untuk progres, hari ini hampir mendekati 40 persen. Untuk yang ruas di Blok D ke arah Mendahara, dan yang sini memang kita uji progres sekitar 30-an persen. Jadi jalan yang ini yang kita berdiri di sini nanti akan konek ke jalan provinsi. Nanti sekitar 3 km lagi akan kita upayakan dengan sumber dana yang lain, akan menyelesaikan untuk ruas jalan ini Pandanlagan ke Pandanjaya. Sementara itu, Sobihin, salah satu warga setempat, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada DPRD Tanjap Tim dan pemerintah Tanjap Tim, terkhususnya Bupati Romy Haryanto dan Petro China, karena telah membangun jalan yang sudah sangat timpikan masyarakat dengan kualitas serigit beton. Di tahun ini sudah terlaksana, walaupun dalam proses pengerjaan. Untuk ke depannya, ya sangat berterima kasih kepada pemerintah setempat bahwasannya usahanya telah dikabulkan permintaan masyarakat untuk perbaikan jalan tersebut. yang selama ini jalan dari tahun 80-an baru kali inilah artinya jalan ini dibikin yang bagus.